Saya dan mungkin rekan-rekan semua ingin mendengar closing statement dari Bapak sebagai pengajar sudah lumayan lama dan juga bisa setelah itu boleh mendoakan Bapak Ibu sekalian. Silahkan Pak. Ya, baik Bapak dan Ibu. Kreatif tidaknya peserta didik kita tergantung dari kita. Kalau kitanya kreatif dan kita mampu memfasilitasi mereka untuk melakukan sesuatu yang kreatif, maka harapan kita mereka menjadi pribadi kreatif akan bisa kita wujudkan. Proyek kreatif apa yang kita siapkan tergantung dari tujuan yang akan kita capai. Tujuan itu mencerminkan tentang tanggung jawab kita mengantarkan mereka sampai di mana, itu yang menjadi acuan kita. Sehingga semua hal, semua proyek dalam bentuk aktivitas apapun itu, pada saat kita tahu persis kebutuhan dan capaian yang akan mereka lakukan, maka mereka akan bisa melakukan itu. Dan kreatif itu sebenarnya sudah diajarkan oleh Tuhan sendiri kepada kita ya, lewat Adam yang waktu itu pada masa-masa penciptaan alam semesta ini. Kenapa Tuhan tidak kemudian memberikan mereka saja nama-nama yang sudah ada. Tapi Tuhan memberi kesempatan kepada Adam untuk menjadi pribadi yang kreatif. Nah, disitulah sebenarnya saya mengawali bahwa sebenarnya kreatif itu karena ada kesempatan. Kreatif itu karena diberi peluang. Kreatif itu karena ada lingkungan atau ada suasana yang akhirnya membuat seseorang itu bisa menumbuhkan inisiatif. Sehingga kreatifitasnya muncul untuk menghasilkan sesuatu. Jadi, jika kita ingin pesadidik kita kreatif, maka kita dulu yang harus kreatif. Terima kasih, Garut.